Sekarang ya, bingung kan biasanya bawa gitar ya kan, dengan rambut yang sangat rockstar chic gitu. Tapi ini kok di kantor kayaknya bener Mbak Lala lagi kantor. Iya, jadi sekarang kan aku juga kerja, dan sekarang masih hari kerja, jadi pas banget susah nih, dan lanjut kerja lagi. Kerjanya beda sekarang, dari Kelala Carmela. Nah iya, makanya kita tuh bingung, jadi kan kemana nih, selama ini kan beberapa kali kita lihat ada konser virtual atau apa gitu ya. Tapi ternyata memilih untuk bekerja kantoran ini karena pandemi, atau justru sebelum pandemi kita aja yang mainnya kurang jauh, jadi nggak tahu. Kalau Mbak Lala tuh ternyata ngantor juga. Enggak sih, jadi memang ini mulai pas satu pandemi kemarin, lagi banyak ada waktu, dan kebetulan juga Kak Kaku, dia di bidang finance. Akhirnya aku kan emang kepikiran dari dulu, setelah aku lulus hukum, aku pingin kayak kerja, ngerasain corporate life. Dan saat itu nggak pernah bisa karena susah mengkompromi, berkompromi dengan jadwalnya Lala Carmela gitu. Akhirnya Covid datang, dan akhirnya menjadi pintu yang membuka aku ke opportunity ini gitu. Cuma kebetulan, akhirnya aku bukan yang kerja di law firm, aku sekarang nyobain suatu field baru. Jadi sekarang aku di fintech. Oh wow, segala aja ya, ya hukum iya, ya fintech iya. Why fintech, Mbak Lala? Iya, jadi karena Kak Kaku di bidang finance, dan waktu itu dia cerita tentang, there is this new app yang baru keluar, namanya Raise Invest. Dan pas waktu aku telusurin, ini suatu bidang yang baru, dan aku juga mulai interested dengan hal-hal yang berbau finance. Akhirnya, kebetulan ada teman kakakku juga yang kerja di sana, dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan sekarang aku di sini, dan di sini aku posisinya sebagai partnership dan marketing gitu. Wah, serius, ya? Di aduk kayaknya ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!